Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan saya dalam channel abe Ali kali ini saya mau mereview sebuah golok nah ini Hai dari luarnya Hai sarung goloknya ini dari bul tanduk kerbau kerbau hitam ya Hai selutnya ada duraliumnya dan dikasih pen Hai Insyaallah kuat Hai ada simpet-mettingnya juga Hai kalau dari luar tampak modelnya model betawi ya model betawian Hai nah gagalnya juga model betawi Hai lurus Coba kita buka bilahnya nah Hai bahannya dari perdelman capmata Hai bahan idaman banyak dicari juga Hai kalau pengguna-penggunanya selain bahan wilis delman juga banyak peminatnya kalau di kelas per-per bekas Hai eh bering Hai kemudian kemarin yang paling alat itu ada HSS Jerman itu alat itu kebanyakan Hai kalau HSS Jerman yang ada tulisannya ikadur itu nggak disepuh ya langsung dibentuk habis itu dibikin golok diarsah dibikin golok Hai kalau golok ini finishingnya satin polis ya khas eh handshending tuh Hai Insyaallah Hai sudah rata sudah flat handshending saya sending ulang ini saya saya ulang biar ketajamannya makin 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 ajib makin enak Hai bahannya perdelman capmata Coba kita ukur hai 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 panjang bilahnya 29 lebih sedikit hampir 29 setengah kita bulatkan aja 29 cm lebar di pangkal 2 cm Hai tuh 2 cm Hai lebar di ujung Hai dua setengah ya dua setengah cm ini tipenya slim jadi enak untuk manuver ketebalannya Hai di pangkal Hai kurang lebih tiga mili ya kurang lebih tebalnya tiga mili Hai Hai sudah saya bikin flat sudah saya saya ulang hai 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 coba kita tes kita jamannya Hai kalau Hai kalau perdelman capmata udah terkenal sadisnya ya Hai seperti halnya willis Hai tapi semua tergantung yang ngasah tergantung yang buat tergantung yang ngasah Hai dan juga tergantung selera ada yang suka di ketajaman slash kertas ada yang suka ketajaman slash plastik slash tisu itu selera semua yang penting tajam Nah kita coba di kertas dulu ya Hai nah lembut ini dari dari pangkal Hai enggak ada ciping sama sekali Insyaallah Hai nah ini bukan bukan gerendek dari bilahnya ya dari kertasnya juga lecek Nah kita coba lagi pilih yang rata nih yang di ujung tadi Hai nah tuh lancar Hai saya finishing enggak pakai batu grid pakai batu biasa aja yang warna hitam Hai dan setelah saya coba memang memang enggak bisa seles tisu ya kalau sudah di batu hitam itu asahan yang saya sendiri entah itu masuk ke kategori tajam halus atau tajam greges kurang paham yang jelas kalau saya pakai batu hitam itu enggak enggak bisa seles tisu saya sendiri enggak pernah mempermasalahkan itu karena menurut saya di seles kertas ataupun sampai plastik itu udah Insyaallah sangat enak itu yang penting eh dilihat Hai pas di lapangan waktunya beli hewan Hai sangat layak untuk digunakan Insyaallah layak apalagi digunakan untuk koleksi dipajang apalagi ini bahan sarungnya ini estetik dari tanduk kerbau Hai tanpa sambungan ya Hai ini ada lem lem agak melebar dikit ini Hai disini enak Hai dari sininya aja simpain-simpainya Hai oh iya belum dicoba di tes plastik ya coba kita tes plastik dulu ini plastik es bekas hai 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 bismillahirrahmanirrahim hai hai eh tuh Hai insyaallah sudah lembut Hai Hai kalau pas barang sampai ternyata enggak tajam bisa dikembalikan ya Pak saya asal ulang Hai mungkin pas pengiriman eh kurirnya agak radikal Hai kurirnya agak kasar mungkin Hai jangan pakai kata radikal yang enggak ada radikal sebenarnya Hai yang adanya sebutan oknum wahaha Hai 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 nah nih cepat lagi cinta Hai nah sudah enak cukup di plastik saja Hai panjang 29 cm sementara stok hanya satu ini aja Insyaallah kedepannya kita ready stok kembali hai 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 monggo silakan yang minat harganya Hai satu juta Hai satu juta seratus Hai sekian dari saya Hai mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati walaupun minggum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai